Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Luar dari kelas 6B Saya akan melakukan okulasi dengan tanaman jaruk purut dan jaruk nipis Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gunting, solasi, medaran, pisau, pahan jaruk nipis Dalam pot, buang jaruk purut dalam pot Langkah-langkah percobaan Potong batang jaruk nipis Ukur panjangnya Ukur diameternya Ukur diameter sayatan Setelah itu potong batang jaruk purut Ukur panjangnya Dan ukur diameternya Setelah itu ukur diameter sayatan Dan tambahkan batang bawang jaruk nipis dengan jaruk purut Terus ikatkan dengan isolasi rawat Dengan cara disiram dan dibubuk Hasil percobaan Panjang batang okulasi tanaman A 26 cm Panjang batang okulasi tanaman B 15 cm Diameter daerah batang okulasi tanaman B 1 cm Panjang sayatan tanaman A 2 cm Panjang sayatan tanaman B 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 3 cm Panjang sayatan tanaman B 3 cm Panjang sayatan nanация tanaman B hari ini Panjang sayapan akan banSoap Panjang sayatan tanaman B Fantasyção Panjang sayapan bubuk Panjang sayatan tanaman Bore выше Panjang sorong岩 debts tanaman B purposes Chiara katana ans ministra Pesan bulan, tanaman yang berbeda tapi masih dalam satu jenis yang sama berbatang paras bisa batukkan dengan cara okulasi Sehingga dalam satu pohon yang ditanam dapat menghasilkan jenis buah yang berbeda-beda dalam dan lebih bervariasi dan lebih hemat dalam penggunaan lahan media tanam Hak tanaman mendapat air, cahaya matahari mendapatkan nutrisi dirawat Kewajiban manusia menyiram, meletakkan di tempat yang ada cahaya matahari, di bubuk menghilangkan kulma rumput halmah Kegiatan menggunakan ciptaan Allah dengan merawat penggunaan Tanggal 28 Maret 2020 Menyeram tanaman Tanggal 29 Maret 2020 Menyeram tanaman Tanggal 29 Maret 2020 Menyeram tanaman Tanggal 28 Maret 2020 Menyeram tanaman Arudu watak kalam daun albarga batang Alja daun akar alja Baru bunga alfa Wiltah wab washiya Kidzi al bawah Al burranteng Aksona Sekian dari presentasi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh